Viral kisah driver ojek online yang kena suspen akibat mendapat bintang 1 dari penumpangnya. Penumpang yang diketahui berprofesi sebagai pemandu karaoke itu pun diberhentikan dari Venus Karaoke, tempat ia bekerja. Tak hanya memberi bintang 1, ucapan pemandu karaoke saat dikonfirmasi oleh driver ojol menjadi sorotan warga net. Akibat ulah wanita pemandu karaoke yang memberi 1 bintang, driver ojol itu menerima peringatan bahkan hingga diputus kerja. Namun, tak hanya membuat sang driver ojol diputus kerjanya, wanita pemandu karaoke itu juga dipecat dari tempatnya. Cerita ini bermula dari curhatan seorang driver ojek online yang mengaku dapat perlakuan tak menyenangkan dari pelanggannya pada saat bulan suci Ramadan. Dilansir grid dari akun Instagram at Drama Ojol, tanggal 27 Mei tahun 2019, seorang driver ojol curhat lantaran diputus kerja dari mitra ojek online. Seperti yang terlihat di unggahan akun Instagram tersebut, menunjukkan kronologi kejadian yang dialami oleh sang driver ojol. Cerita berawal dari pengakuan driver ojol bernama Jumbadi yang mendapat pelanggan atas nama Keisa, yang merupakan pemandu karaoke. Pak Jumbadi mengaku akun ojolnya mengalami gangguan usai menerima orderan dari sang pelanggan. Gangguan di sistem ojolnya itu membuat ia hanya bisa menerima 1-3 penumpang setiap hari. Tak berhenti sampai di situ, selang sepekan, driver ojol itu kembali mendapat pelanggan dengan nama, lokasi, dan tujuan yang sama. Kali kedua wanita pemandu karaoke melakukan order, sang driver ojol bahkan tidak menerima bayaran lantasan sang pelanggan tidak memberi uang pas. Meski begitu, sang pelanggan hanya memberikan bintang 3 kepada driver ojol. Usai orderan kedua dari pelanggan yang sama, sang driver ojol justru mendapat PM putus mitra, dari pihak ojol lantaran performa yang dianggap buruk. Akibat kejadian yang dialaminya itu, sang driver ojol bermaksud memberi informasi kepada rekan-rekannya yang lain agar berhati-hati saat menerima. Orderan dari pelanggan tersebut, usai curhatan driver itu viral di media sosial, akhirnya tempat kerja sang wanita pemandu karaoke memberikan tanggapannya. Manager karaoke tempat wanita itu bekerja bahkan meminta karyawannya itu untuk menuliskan surat permohonan maaf. Tak berhenti sampai di situ, wanita pemandu karaoke itu bahkan dipecat dari tempat kerjanya. Pernyataan itu berbunyi sebagai berikut. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Keisa, pekerjaan, titik-titik-titik. Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala yang saya perbuat kepada driver ojek online dan dengan ini saya menyatakan sudah keluar dari atas segala sesuatunya telah saya pertanggung jawabkan atas nama saya pribadi. Terima kasih telah menonton!